Sekali oleh Nabi Muhammad SAW Dan apa yang menguntungkan kita Nabi SAW adalah yang pertama kali menjelaskan Wa ma'as wa'ala wa'ala ta'ila rahmatullahi wa'ala amin Apapun yang menguntungkan kita, Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab untuk menyampaikannya Atau Nabi Muhammad SAW akan ditanya mengapa Nabi Muhammad SAW menjelaskan Allah SWT mempercayakan kepada Nabi SAW dengan apapun yang dia ciptakan Dan apapun yang dia ciptakan, dilepaskan, terlibatkan melalui risalah Nabi SAW Jadi melalui risalah atau pesat Allah SWT, Nabi SAW mampu mencapai setiap orang Baik semasa hidupnya maupun setelah beliau wafah Dia adalah yang pertama kali menajarkan kepada sahabat tentang penggunaan energi Dan apa yang bersedia dari berbagai kekuatan yang berbeda di sekitar kita di dunia ini Terdapat banyak cara yang ditujukan oleh Nabi SAW Kepala-kepala dalam berbagai penyembuhan Salah satunya adalah yang dimeraikan dalam hadis Seorang penggunaan